Siap berdamai dengan Amerika Serikat, China malah cari gara-gara dengan Filipina dengan aksi tiga kapal patroli China yang melakukan blokade dan mengeluarkan meriam air terhadap dua kapal Manila di wilayah Laut China Selatan. Filipina pun mengecam tindakan tiga kapal patroli China tersebut. Menteri Luar Negeri Filipina Theodore Loxin mengatakan kapal itu tengah menuju Second Time Shoal di Laut China Selatan saat insiden tersebut terjadi. Second Thomas Shoal merupakan karang yang terletak di kepulauan Spratly. Pemerintah Filipina menganggap wilayah Second Thomas Shoal sebagai zona eksklusif ekonomi 200 mil laut. Area ini terletak di 105 mil laut barat daya wilayah Filipina Palawan. Manila sudah menuduki wilayah itu sejak 1999, usai sengaja mendaratkan kapal angkatan laut di karang. Sementara itu China bersikeras mengklaim hampir seluruh wilayah di Laut China Selatan termasuk area yang diduduki Filipina. Meski pengadilan arbitrase menolak klaim tersebut, Beijing tetap melakukan klaim-klaim sepihak.